selamat datang di channel bicara buku bersama saya bang irwan founder bicara buku sahabat sekalian masih dalam tantangan 100 buku dalam 100 hari sekarang kita masuk ke buku ke 57 yang akan saya review yaitu buku yang ditulis oleh Profesor Doktor Punto Wijoyo dengan judul identitas politik umat Islam sahabat sekalian buku ini buku yang sudah lama terbit pertama kali tahun 1997 sebelum reformasi tetapi dicetak lagi pada tahun 2018 yang lalu dan saya bisa memaklumi kenapa buku hebat ini buku keren ini dicetak kembali karena pada faktanya politik kita di Indonesia saat ini hari-hari ini masih sangat terpengaruh oleh gaya politik atau dinamika politik di era orde baru yaitu politik identitas dan sahabat sekalian menurut saya buku ini adalah salah satu puasa di tengah kekeringan kita tentang bagaimana memposisikan agama dan negara dalam konteks politik khususnya di Indonesia antara Islam dan negara yang sering dipertentangkan dan kunto Wijoyo dalam buku ini menurut saya telah menjawab dengan tuntas bagaimana harusnya kita memahami dan memaknai proses politik di Indonesia ini sebagai negara muslim terbesar di dunia sahabat sekalian apa sih yang dijelaskan oleh kunto Wijoyo dalam buku ini yang pertama kunto Wijoyo meletakkan dasar epistemologis dari Islam politik dan ini menjawab semua pertanyaan tentang apakah politik itu adalah bagian dari ajaran Islam atau tidak dengan banyak sekali dalil yang boleh sampaikan dan juga dalam konteks historis boleh menjelaskan sumber-sumber rujukan Islam yang terpercaya terutama dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa politik adalah bagian integral dari ajaran Islam itu sendiri sahabat sekalian dan tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana kunto Wijoyo mencoba untuk menjelaskan dinamika politik di Indonesia dan beliau melihat bahwa selama ini atau sejauh ini referensi yang banyak dipakai untuk menjelaskan tentang Islam politik adalah referensi klasik yang sangat tidak memadai dan tidak relevan untuk menjelaskan problematika perpolitikan dunia Islam saat ini dan karena itu beliau mengusulkan sebuah tesis yang lain yang berbeda dengan para pemikir-pemikir Islam dulu yang lebih banyak berbicara tentang hal-hal normatif untuk membawa Islam politik ini kepada tema-tema yang lebih faktual dan lebih solutif, lebih objektif ketimbang masuk dan tenggelam pada pembicaraan-pembicaraan yang bersifat ideologis dan normatif tetapi sama sekali tidak memberikan solusi bagi masyarakat atau bagi umat nah sahabat sekalian karena itu beliau mengajak agar kekuatan politik di Indonesia ini yang merupakan representasi dari kekuatan umat justru berpindah atau bergeser ke dalam konteks yang baru jika selama ini politik umat Islam ini lebih diwarnai pada wacana maka beliau ingin agar tema-tema pembicaraan politik sekarang masuk ke dalam hal-hal yang lebih rasional yaitu hal-hal yang lebih solutif dan karena itu ada tiga pergeseran yang oleh Kunto Ijoyo diusulkan yang pertama adalah pergeseran dari abstrak ke konkret yaitu dari hal-hal yang sifatnya ritual, keagamaan menjadi sesuatu yang lebih konkret dalam bentuk amal dan ini juga beliau jabarkan bagaimana nilai-nilai Islam justru sangat mendorong bahwa Islam itu tidak hanya sekedar menjadi sebuah ritual tapi justru banyak hal yang harus diterjemahkan menjadi amal yang kedua sahabat sekalian yaitu pergeseran dari ideologi ke ilmu apa yang menjadi ciri ideologi adalah subjektif, normatif dan juga tertutup itulah karakter ideologi dan Kunto Ijoyo mengajak para politisi muslim untuk bergeser kepada hal yang sifatnya lebih ilmiah yaitu objektif, faktual dan juga lebih terbuka jadi beliau mengusulkan bahwa ide-ide yang harusnya diproduksi oleh para politisi muslim adalah ide-ide yang lebih rasional, yang menyelesaikan persoalan dan kemudian terbuka terhadap masukan atau kritik dan ini tentu saja sangat berbeda ketika orang berbicara tentang ideologi dan yang ketiga sahabat sekalian yaitu bergeser dari subjektif ke objektif yaitu dari berbicara tentang kami menjadi berbicara tentang kita dan inilah salah satu kelemahan dari politisi muslim karena mereka selalu berbicara tentang kami sebagai sebuah umat dan kemudian tidak merepresentasi kekitaan sebagai sebuah bangsa yang maju nah ini yang oleh Kuntowi Joyo mencoba untuk dideskripsikan di dalam buku ini kemudian sahabat sekalian, Kuntowi Joyo juga membahas tentang kesadaran kolektif yang perlu ditumbuhkan untuk menambahkan atau mencoba untuk melawan sesuatu yang selama ini lebih bersifat individu atau kesadaran pribadi dan Kuntowi Joyo mencoba menjelaskan bahwa selain sebagai sebuah agama Islam itu pada dasarnya adalah sebuah umat dan ini yang berbeda dibandingkan dengan ideologi atau agama yang lain nah karena itu ciri dari Islam ini selalu mengandung dua hal yang pertama ada yang sifatnya terinternalisasi untuk individu yang kedua ada yang sifatnya eksternalisasi untuk umat atau untuk masyarakat dan oleh Kuntowi Joyo belum mengatakan bahwa kita selama ini lebih banyak terjebak pada masalah individu masalah internalisasi kita berdebat soal syariah, akhlak, sufisme bagaimana kita menciptakan ruhiyah dan manawiyah yang kuat secara pribadi bagaimana kita melahirkan orang-orang yang soleh secara pribadi tetapi kita kurang memberikan perhatian kepada hal atau nilai Islam yang sifatnya eksternalisasi yaitu bagaimana umat ini sebagai sebuah kekuatan yang memiliki dua sisi yaitu sebagai kekuatan kepentingan dan yang kedua adalah kekuatan penekan sebagai kekuatan kepentingan karena umat ini membutuhkan sebuah power untuk bisa menjalankan cita-cita ideal yang diinginkan oleh nilai-nilai Islam sahabat sekalian selain itu umat Islam juga perlu menyadari bahwa salah satu nilai eksternal itu adalah budaya bagaimana Islam meyakini bahwa perubahan di dalam struktur kehidupan manusia justru didorong oleh apa yang ada di dalam diri manusia itu sendiri dan karena itulah kemudian dalam dunia Islam diakini bahwa sumber perubahan itu adalah keimanan atau keyakinan dan kemudian juga tidak bisa dipungkiri bahwa umat Islam ini memiliki sejarah dan umat Islam selalu berbicara dalam konteks masyarakatan sebagai sesuatu entitas yang terus menerus bergerak sepanjang sejarah manusia yang dicatat oleh manusia sebagai sebuah peradaban tetapi pada saat yang sama mereka juga berbicara tentang sejarah yang dicatat oleh para malaikat yaitu pertanggung jawaban ukrawi karena sahabat sekalian umat Islam ini meyakini sebagai bagian dari keimanan mereka bahwa kita diciptakan untuk memberikan kontribusi terbaik di dalam kehidupan kita baik sebagai hamba maupun sebagai khalifatun fil'ad nah kemudian sahabat sekalian yang lain yang dijelaskan oleh Kuntuy Jaya dalam buku ini adalah tentang realitas objektif yang perlu dijawab oleh para politisi muslim bahwa sudah waktunya politisi muslim ini menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar berbagai persoalan yang muncul dalam konteks kebangsaan misalnya bagaimana nilai-nilai Islam menjawab masalah sosial kekinian dan kedisinian bagaimana politisi muslim menjawab tentang ketimpangan ekonomi bagaimana mereka menjawab tentang dinamika politik tentang perkembangan budaya dan juga tentang berbagai isu-isu keagamaan kaitannya dengan agama lain kaitannya dengan internal umat Islam sendiri nah sahabat sekalian ini adalah realitas objektif kata Kuntuy Jaya yang harusnya mendapatkan jawaban dari para politisi muslim dan tidak justru tenggelam di dalam perdebatan-perdebatan ideologis yang tidak memberikan solusi apa-apa selanjutnya sahabat sekalian Kuntuy Jaya berbicara tentang objektifikasi Islam paling tidak beliau ingin menjelaskan tentang tiga faktor yang selama ini terus diperdebatkan yaitu pertama apakah negara itu adalah sesuatu yang diakui di dalam ajaran Islam dan bagaimana kedudukannya apakah Islam mengatur sedemikian rupa konsep negara itu sebagaimana banyak isu yang berkembang saat ini apakah NKRI itu adalah sesuatu yang diterima dalam Islam atau tidak dan yang kedua adalah tentang konsep kepartaian kita tahu bahwa konsep partai sendiri masih menjadi perdebatan ketika orang berbicara tentang Islam sebagai sebuah ideologi apakah ini adalah sesuatu yang dibolehkan atau tidak dan kemudian yang paling sering kita dengarkan itu adalah bagaimana sikap seorang politisi muslim terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan sahabat sekalian menurut saya Kuntuy Jaya berhasil menjelaskan dengan sangat jernih dengan sangat jelas bagaimana posisi setiap konsep ini misalnya tentang konsep negara bahwa pada dasarnya negara adalah sebuah keniscayaan karena negara lah yang memiliki power untuk mengatur kemaslahatan kita tahu bahwa agama itu adalah ajaran yang sifatnya anjuran atau dakwah ataupun berita baik atau peringatan dan itu sebabnya dalam agama dikatakan tidak ada paksaan di dalam agama tetapi yang memiliki sumber kekuatan justru adalah negara dan karena itu ini menicayakan bahwa agama selalu membutuhkan instrumen sebagai cara untuk mengatur kemaslahatan itu yang disebut sebagai negara yang kedua sahabat sekalian sebagai konsekuensi dari bernegara maka muncullah partai politik dan ini hanya ada di negara yang menganut demokrasi dan konsep demokrasi sendiri juga banyak dijelaskan oleh Kuntuy Jaya dalam buku ini dan karena itu partai ini tidak dimaksudkan untuk negara-negara yang menggunakan sistem kerajaan atau tidak mengakomodir partai politik tetapi karena ini berbicara dalam konteks keindonesiaan sesungguhnya partai itu adalah objektifikasi Islam dia adalah sesuatu yang dibutuhkan nah muncul banyak perdebatan apakah partai politik bisa menjadikan Islam sebagai alat atau agama ini sebagai alat? kata Kuntuy Jaya tidak mungkin karena agama ini adalah sebuah kekuatan di dalam sejarah agama jauh lebih kuat dan lebih langgang dibandingkan dengan negara bahkan apalagi hanya sekedar organisasi partai politik jadi justru terbalik sesungguhnya setiap politisi muslim harus menyadari bahwa partai itu hanyalah instrumen dari agama partai bukan agama itu sendiri karena itu Anda bisa setiap saat untuk membentuk atau membubarkan sebuah partai ketika tidak relevan lagi dengan apa yang dibutuhkan oleh umat nah sahabat sekalian kemudian tema yang lain adalah Pancasila sebagai ideologi dan saya pribadi sahabat sekalian mendapatkan pencerahan yang begitu luar biasa bagaimana seorang Kuntuy Jaya menjelaskan tentang Pancasila ini bahwa sesungguhnya konflik antara Islam dan Pancasila adalah buah dari alat atau kepentingan politik yang sengaja dibesar-besarkan karena secara logika sahabat sekalian kita tahu bahwa tidak ada hal di dalam Pancasila yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam Anda boleh cari dan pada saat yang sama Islam tidak bertentangan dengan Pancasila jika dua hal ini tidak memiliki pertentangan lantas kenapa dalam sejarah panjang bangsa kita justru Islam dan Pancasila ini terus dibenturkan karena itu Kuntuy Jaya mengatakan sesungguhnya ini adalah permainan politik dimana umat dieksploitasi negara dieksploitasi oleh kepentingan politik tertentu dan ini harus menjadi sebuah kesadaran dari masyarakat muslim, umat Islam dan juga para politisi muslim sebenarnya dan sahabat sekalian kalau kita berbicara tentang sejarah Pancasila sesungguhnya ini adalah sebuah objektifikasi Islam karena kita tahu bahwa Islam hadir di sebuah wilayah yang sejak awalnya majemuk dan karena itu dibutuhkan sebuah konsensus dan konsensus itu kita sebut sebagai Pancasila dan itulah yang membuat kita sebagai umat muslim dan juga bangsa Indonesia yang beragama lain sejak awal harus menyadari fakta ini bahwa ini adalah sebuah konsensus kita bersama dan karena itu kita tidak perlu untuk membentur-benturkan apalagi menjadikan satu sama lain sebagai musuh negara misalnya makanya sahabat sekalian isu-isu tentang sayapan Pancasila dan orang lain yang bukan dianggap sebagai tidak Pancasila itu betul-betul isu murahan yang justru merupakan eksploitasi atau kepentingan politik tertentu dan sahabat sekalian justru yang diajak oleh Kuntowi Joy dalam buku ini adalah sudah waktunya kita justru menjadikan Pancasila ini tidak sebagai slogan saja tetapi sebagai sebuah ideologi rasional yang kita gunakan untuk memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kebangsaan kita sahabat sekalian kemudian Kuntowi Joy juga di dalam buku ini berbicara panjang tentang demokrasi dan demokrasi ini dijelaskan dalam 5-6 bab gitu saking seriusnya beliau tapi pada intinya yang boleh dikatakan seperti ini kalau Anda tidak setuju dengan demokrasi ayo kita membedah demokrasi itu sebagai sebuah konsep kata beliau secara substansif demokrasi itu mengandung 3 unsur hak asasi manusia yang pertama adalah hak politik yaitu bagaimana kita mengatur hubungan antara negara dan rakyat secara vertikal yang kedua adalah hak sipil di mana kita mengatur hak-hak kesetaraan, keadilan dalam konteks ekonomi dan sosial kepada masyarakat ini kaitannya dengan elit dan massa dan yang ketiga adalah hak aktualisasi diri yaitu hubungan antara masyarakat, keyakinan mereka dan bagaimana mereka mengekspresikan diri agama, budaya, dan aturan sesama warga negara nah sahabat sekalian dengan konsep-konsep itu Kunto Ijoyo mencoba untuk membandingkannya dengan nilai-nilai Islam dan beliau kemudian mengambil beberapa nilai Islam seperti bagaimana kemajemukan atau perbedaan ras suku bangsa itu adalah hal yang memang miscaya karena itu adalah bagian dari sesuatu yang menjadi sunatullah di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah SWT yaitu kita diciptakan ini berbangsa-bangsa bersuku-suku justru karena Allah punya kehendak yaitu agar kalian lita'araf saling kenal-mengenal karena itu substansi dari perbedaan-perbedaan ini adalah supaya kita bisa saling berta'aruf atau saling mengenal antara satu suku dengan suku yang lain satu bangsa dengan bangsa yang lain yang kedua di dalam konsep demokrasi itu prinsipnya adalah musyawarah dan ini juga adalah bagian dari nilai Islam justru Islam mengajarkan bahwa kalian harus memutuskan semua urusan kalian itu dalam dengan proses syurah atau musyawarah kemudian juga ada konsep ta'awun atau bekerjasama kemudian ada konsep maslahah bahwa sesungguhnya ketika kita mampu untuk menggabungkan potensi kita kekuatan kita mampu untuk menciptakan persatuan dan kerjasama kita akan mampu menciptakan sebuah institusi yang mampu untuk membuat kita memilih menghadirkan maslahat juga menjauhi mudarat dan kemudian masih banyak konsep yang lain yang membuat kita memang niscaya membutuhkan sebuah institusi bernama negara itu karena kita umat Islam itu diperintahkan untuk berlaku adil dan juga melakukan perubahan-perubahan dan sahabat sekalian ini membutuhkan sebuah konsensus yang kita sebut sebagai demokrasi nah jadi Kuntowi Joye tidak ingin masuk ke dalam perdebatan ideologis karena ini tidak mendapatkan atau tidak memberikan benefit yang begitu besar justru Kuntowi Joye ingin agar bagaimana umat Islam ini dan juga politisi muslim telah menyelesaikan atau selesai dalam perdebatan-perdebatan seputar ideologisasi seperti ini sahabat sekalian kemudian Kuntowi Joye juga menjelaskan perspektif beliau tentang Islam dan negara beliau kembali mengulang bahwa sebenarnya agama dan negara ini adalah dua hal yang tidak perlu dibenturkan karena ini adalah dua hal yang saling melengkapi kita tahu kata beliau bahwa agama itu unsurnya adalah kabar gembira dan peringatan dan negara adalah kekuatan pemaksa agama mampu membangun kesadaran kolektif dan negara mampu memiliki kekuatan politik jadi sahabat sekalian antara agama dan negara ini saling membutuhkan agamalah yang membentuk kultur dan dalam konteks Indonesia kita juga harus mengakui bahwa Indonesia ini hadir tidak lepas dari bagaimana Islam mendominasi Nusantara waktu itu jadi ketika Malaka dikuasai oleh Portugis kemudian terjadi diaspora umat Islam dan itu kemudian membuat kota-kota atau negara-negara kerajaan-kerajaan yang ada di pesisir ini menjadi sebagian besar memeluk agama Islam dan ini juga yang menjelaskan kenapa ketika pemuda-pemuda Indonesia memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang lebih dekat kepada Melayu itu sebagai bahasa nasional karena pada faktanya bahasa inilah yang menjadi lingwa franka waktu itu yang pada dasarnya berasal dari tradisi Melayu yang telah beragama Islam nah sahabat sekalian dan ini juga menjadi sebuah penggambaran bahwa sesungguhnya keindonesiaan kita ini tidak perlu selalu dibenturkan dengan keislaman karena Indonesia lahir bagian dari agama Islam yang kemudian membentuk kultur masyarakat kita kemudian sahabat sekalian pada buku ini juga Kuntur Ujung menjelaskan tentang turun naiknya hubungan antara agama dan negara dan beliau mengatakan bahwa dan ini yang saya pribadi baru tahu gitu ya bahwa ternyata memposisikan Islam politik itu sebagai sesuatu yang memiliki makna pemberontakan atau perlawanan terhadap negara justru pertama kali diproduksi oleh Belanda kenapa? karena waktu itu semua negara-negara kecil yang ada di Nusantara yang sebagian besarnya menggunakan Islam sebagai apa dasar kerajaan mereka itu melakukan perlawanan terhadap Belanda dan karena itu stigma bahwa Islam itu adalah agama perlawanan terhadap negara waktu itu kemudian dilekatkan oleh Belanda dan ini berlanjut pada era orde baru pemberontakan DITI khususnya kemudian menjadikan negara memiliki kewaspadaan terhadap Islam politik ini nah sahabat sekalian inilah yang terbawa-bawa sampai hari ini jadi ada trauma masa lalu sesengguhnya yang tidak berdasar dan kemudian itulah yang menciptakan sampai hari ini kita terus memelihara politik identitas nah sahabat sekalian di bagian akhir dari buku ini Kuntowijoyo menjelaskan tentang apa sih kepentingan dan perangkat politik umat Islam dalam konteks keindonesiaan ini yang pasti kata Kuntowijoyo kepentingan umat Islam adalah mereka membutuhkan pendekatan moral dan pendekatan kekuasaan untuk memastikan bahwa mereka bisa untuk menerapkan nilai-nilai agama yang mereka yakini inilah yang diinginkan dan sahabat sekalian buku ini begitu dalam menjelaskan tentang bagaimana eksternalisasi nilai-nilai Islam itu dalam konteks sosial kemasyarakatan yang perlu ditegakkan seperti keberpihakan mereka terhadap Lu'afa atau Mustada Afin dan juga keniscayaan Islam sebagai agama yang menginginkan terwujudnya sebuah keadilan di tengah masyarakat dan itu membutuhkan kekuatan negara kemudian sahabat sekalian ada 4 perangkat politik yang disebutkan oleh Kuntowijoyo yang harus berjalan seiring yang pertama adalah doktrinal yaitu perlunya kekuatan Islam politik ini memiliki instrumen ijtihad yaitu gabungan antara pemahaman keagamaan ulama dengan intelektual jadi sahabat sekalian menurut Kuntowijoyo ijtihad ini harus dihidupkan agar Islam tidak melulu menggunakan referensi-referensi yang lama dari para intelektual-intelektualnya yang berbeda konteks dan juga tentu saja berbeda wilayah dan ini membutuhkan sebuah ijtihad sendiri di bumi Indonesia ini yang kedua perangkat politik dalam bentuk struktural ada 4, yang pertama adalah partai politik ini sebuah keniscahayaan sebagai negara demokrasi yang kedua adalah umat sebagai sebuah kelas sosial yang ketiga adalah elit dan yang keempat adalah pemerintah itu sendiri kemudian instrumen yang lain atau perangkat yang lain adalah kulturar yaitu bagaimana dalam dunia Muslim mulai kembali dihidupkan terutama di kanan politisinya yaitu bagaimana kemampuan untuk berpikir rasional yaitu tidak lagi melulu pada wilayah-wilayah ideologis normatif tapi pada wilayah-wilayah yang rasional dan faktual dan yang terakhir sahabat sekalian adalah prosesual yaitu bagaimana Islam ini memunculkan mobilitas sosial dan ini bisa terkejawantah dalam bentuk gerakan ekonomi dan gerakan politik sahabat sekalian itulah paling tidak konten utama dari buku identitas politik umat Islam yang ditulis oleh Kuntui Joy ini saya tentu saja tidak bisa menggambarkan isinya secara sempurna dan menurut saya jika anda adalah orang-orang yang aware dengan politik Indonesia dan juga politik dalam dunia Islam buku ini adalah buku yang wajib anda baca sahabat sekalian demikian review dari saya semoga ada manfaatnya sampai jumpa besok Assalamualaikum Wr. Wb